Piala Dunia U20 batal, akan ke peta politik berubah untuk memperbincangkan hal ini. Sudah bergabung bersama saya, Pembesar, siang hari ini saya sudah diapit oleh dua narasumber luar biasa. Ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDIP. Selamat siang, Bang. Sehat. Sama ada Bang Pang, Syarwi Caniago. Sehat juga, Bang. Merah-merah kita hari ini karena kita akan membahas PDIP. Komunikasinya sejauh ini seperti apa antara Pak Jokowi dan juga PDIP, Bang Adian, setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia? Komunikasinya? Baik-baik saja. Tidak ada masalah bahwa sikap PDIP perjuangan, sikap Pak Koster, sikap Pak Ganjar itu menolak kehadiran tim Israel. Menurut saya, dalam konteks demokrasi, kalau serikat buruh boleh punya sikap, BEM boleh punya sikap, pengusaha asosiasi boleh punya sikap, kenapa partai tidak boleh punya sikap? Masalahnya bukan di sikap partainya, tapi dasar sikap itu apa? Pertama, apakah ada unsur kebencian, rasisme, memecah belah, adu domba? Tidak. Karena dalam materi surat yang disampaikan Pak Koster, kita pelajari detail, kata demi kata, dia menyampaikan dasar historis dan ideologisnya. Begitu juga kalimat Pak Ganjar, dasar historis dan ideologis itu yang disampaikan. Dalam konteks ini, tidak ada masalah. Dan ketika Presiden memutuskan lain, sebagai warga negara, kita ikut pernyataan Presiden. Kita ini berpartai lama ya. Kita tahu cara berorganisasi, kita tahu cara berpartai, dan kita tahu cara bernegara. Termasuk bagaimana Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya, kita ikut. Oke, nah pada saat itu padahal Pak Jokowi sempat mengutus bahkan utusannya untuk ke FIFA untuk mencoba lakukan lobby agar piala dunia ini bisa tetap berlangsung. Nah, ini kan ada beda, Bang. Beda pendapat, apalagi kader-kader PDI semua lagi yang berbeda pendapat nih, Bang. Beda pendapat memang kenapa? Selama kemudian secara mekanisme pengambilan keputusannya begini. Ketika kita mau menentukan calon gubernur, calon bupati, segala macam, banyak beda pendapat. Tapi kalau kemudian sudah diputuskan oleh partai, semua ikut. Bahwa kemudian Pak Koster punya sikap seperti ini, Pak Ganjar melihatnya seperti ini. Dalam konteks materinya, tidak bermuatan kebencian, rasisme, dan bla 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 bla. Tetapi berdasarkan landasan yang bisa dipertahankan jawabkan secara intelektual, histori, dan ideologi, tidak masalah. Tapi sebagai Presiden, Pak Presiden punya pertimbangan sendiri, kalkulasi tersendiri, ya silakan saja. Dan ketika Pak Presiden mengirimkan Pak Erick ke sana, menurut saya, sebagai Kepala Negara, dia menyempurnakan pekerjaannya hingga akhir. Tapi bagaimana dengan respon Presiden, Pak Adia Nabi Tupulu, setelah FIFA mengambil keputusan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia, nampaknya kecewa, menyayangkan hal tersebut, yang kemudian awalnya ini ditrigger kita bisa bilang dari kader PDI juga. Nah ini cara pandang ya, apakah betul pembatalan Piala Dunia itu, perpindahan tempatnya ya, disebabkan oleh suratnya Pak Koster? Apa betul disebabkan oleh pernyatanya Pak Ganjar? Apakah pernyataan dan surat itu, mampu kemudian menggeser jadwal Piala Dunia dan tempat Piala Dunia? Oke, kita lihat FIFA itu siapa? FIFA itu berdiri 1904, 119 tahun yang lalu. Di dalamnya ada 208 sampai 211 negara. Oke, lalu 208 sampai 211 negara ini mundur hanya karena pernyataan Pak Ganjar dan surat Pak Koster? Sehebat itu? Wah, kalau benar itu, dahsyat betul lah kekuatan Pak Koster sama Pak Ganjar. Gak perlu demo berjilid-jilid, gak perlu ada ancaman boykot, gak perlu ada segala macam-segala macam. Cuma memberikan pertimbangan-pertimbangan historis dan ideologi saja, 211 negara ini bersama-sama memindahkan tempat Piala Dunia. Apakah seperti itu ceritanya? Oke. Bukan, kalau seperti itu ceritanya, terlepas dari kita sedih, kecewa, Piala Dunia tidak disampai, tidak dilakukan di Indonesia, tapi bukankah itu menunjukkan bahwa Pak Koster, Pak Ganjar ini bukan cuma macan Asia, tapi macan dunia. Oh dunia saya takut gitu loh, kalau benar itu penyebabnya. Kalau menurut saya, jangan-jangan ada sebab lain, ada sebab lain yang tidak disampaikan oleh Viva. Karena kalau memang perpindahan tempat itu dikarenakan surat dan pernyataan tersebut, maka Viva seolah-olah punya kekhawatiran luar biasa terhadap dua orang ini. Oke, oke. Bisa saja kan kemudian ada alasan yang tidak sebut ya, ancaman apa-apa, membahayakan, kegentingan, kita kan tidak tahu. Mau tahu detailnya, tanya Viva. Oke, mau tahu detailnya, tanya Viva. Tapi yang mau kita tahu juga efek politiknya di dalam negeri kita seperti apa, Bang Pangi? Karena ada nampaknya di perbedaan, tadi juga disampaikan oleh Bang Adina Bitu Puluh, Pak Presiden Jokowi dengan kader-kader PDI. Ya, sebetulnya kalau kita bicara dampak elektoral ya, sejauh mana ada kekhawatiran elektabilitas PDIP dan seterusnya. Pertama, saya melihat kalau misalnya kenaikan harga saja yang langsung berhubungan dengan kebutuhan kita hari-hari, misalnya gas, listrik, kebutuhan pokok dan seterusnya, termasuk misalnya kenaikan BBM dan seterusnya, ternyata tingkat kepuasan terhadap pemerintah, appropriate rating atau level confidence-nya 70%. Itu yang langsung berhubungan dengan kitanya, perutnya, rakyatnya gitu. Apalagi ini hanya sebetulnya tontonan, saya bukan mengecilkan mohon maaf bola gitu, bukan maksud ini. Tiba-tiba kemudian ada asumsi, persepsi bahwa ini akan mengerus elektabilitas partai PDIP misalnya, akan punya dampak yang cukup besar. Bahkan kasus korupsi besar pun kadang-kadang tidak punya dampak signifikan terhadap partainya. Jadi saya memang ini harus diukur dari berdasarkan hasil serupai. Pasca ini bagaimana pengaruh terhadap PDIP elektabilitasnya, apakah akan naik atau turun atau biasa saja, tidak terlalu berdampak. Karena memang itu menjadi catatan, kalau saya meyakini bahwa ini hanya reaksioner musiman begini ini, setahu saya, saya meyakini, kalaupun nanti diserupai bisa dilihat, tidak akan terlalu berdampak kepada elektabilitas partai. Termasuk PDIP yang dianggap, kan banyak mengatakan, kalau misalnya PKS atau publik atau masyarakat atau mahasiswa yang mendemo ini, yang menuntut ini, ini tetap jalan gitu. Tapi kalau sudah PDIP yang ngomong, turunnya beda, efeknya besar. Bahkan kita sebagai U20 bisa gagal. Nah apa yang disinggung oleh Bang Adian tadi, apa sekuat itu. PDIP-nya apakah sekuat itu juga, sehingga bisa. Saya melihat memang mencermati misalnya, Pak Erick selama ini apapun maunya Pak Erick itu diamini. Tidak ada yang tidak bisa sama Pak Erick. Prestasinya, kemudian bilang menjadi Menteri Ibu UMN, kemudian jadi Ketua PSSI bisa. Tapi kali ini, saya enggak tahu apakah memang ini adalah sinyal juga, atau ini menjadi kode juga bagi Pak Erick. Hati-hati dengan PDIP. Jangan anggap semua Bapak ini, Pak Erick ini bisa semuanya. Tapi kalau misalnya enggak ACC dari PDIP, kalau enggak setuju PDIP, enggak bisa. Jadi PDIP itu ya beda. Pak Erick semuanya oke hari ini. Tapi kalau PDIP yang udah bicara pasang badan, bicara ideologi, udah enggak bisa. Oke, Bang Pangi, tapi nanti kita harus tetap mengukurnya. Tapi dari respon masyarakat yang membanjiri komentar di akun Iwayan Koster dan juga Gajar Pranowo, apa yang bisa dibaca dari situ, Bang? Bagaimana respon masyarakat? Efeknya nanti terhadap Pilpres juga? Ya, kalau misalnya itu efek reaksioner masyarakat, sentimen atau opini, itu kan biasa termasuk persepsi. Itu bisa empirik, objektif, bisa intersubjektif. Pandangan masyarakat juga enggak bisa dikanalisasi bahwa semuanya menolak. Enggak bisa, artinya media sosialnya hati-hati juga. Ini akun juga bagaimana mereka berpikir secara common sense, secara fair, equality belum tentu juga. Media sosial itu representasi bahwa semua masyarakat Indonesia melawan sikap dari PDIP atau menolak sikap dari PDIP atau melawan sikap dari Mas Ganjar atau Pak Ewayan Koster. Belum tentu juga. Ini yang mana dulu yang menolak gitu. Karena begini, karena kalau misalnya bicara tentang sentimen apa yang disampaikan bahwa ini seolah-olah bahwa masyarakat umum, kan kita paham saya saja punya pandangan, pikiran. Yang misalnya bisa sama berbeda, masyarakat kita beda-beda. Saya mengatakan bahwa pipa-pipa itu berpolitik. Nah artinya apa? Jangankan kemudian kaitan olahraga tidak boleh berpolitik. Tapi pipa sekalipun itu berpolitik hari ini. Misalnya begini, dalam konteks misalnya Rusia dianggap imperialisme penjajah. Nah pertanyaannya, apa bedanya Israel dengan Rusia? Sama-sama menjajah. Kenapa yang ini di-skip tidak bisa ikut pilih dunia? Kenapa ini masih bisa? Kan itu. Artinya jangan kemudian dibebankan kesalahan itu kepada PDIP ke Indonesia. Mestinya Indonesia oke tidak menjadi tuan rumah, batal puasanya jadi tuan rumah. Tapi Israel juga harus di-skip, kan begitu. Kalau memang pipanya tidak berpolitik. Kalau misalnya empirik objektif. Tapi kan pipanya intersubjektif. Nah ini yang kemudian kita, apalagi yang dibilang Bang Adrian tadi. Pengurusan pipa yang begitu banyak, negaranya tiba-tiba dalam waktu sekejap dia bisa memutuskan untuk memindahkan itu. Bagaimana konsensusnya, bagaimana kesepakatannya. Nah itu aroma amis politiknya ada enggak? Itu yang kemudian seberapa kuat Pak Awayan Koster atau Mas Ganjar yang hari ini tertuduh yang kemudian disalahkan. Karena kita memahami emosi masyarakat. Dianggap momentum ini jadi hilang. Jadi kebanggaan kita, sentimen marah masyarakat. Kita memahami itu, bukan kita enggak marah. Tapi hati-hati juga mencermati apa yang dilakukan pipa hari ini. Nah dengan sikap dari kader PDI Bang Adrian, Pak Awayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Yang kemudian apakah ini yang menjadi pertimbangan FIFA juga untuk mengambil sikap tersebut akhirnya membatalkan Piala Dunia U20. Pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI? Karena ada yang bilang Bang ini untuk menarik simpatik dari umat muslim. Nanti dalam Pilpres 2024. Sudahnya begini ya. Kalau kemudian kita lihat Spanduk Persebaya, ada tuh keren banget. Dan berapa tim supporter kesebelasan yang lain, itu keren banget bahasanya. Kemanusiaan di atas segalanya. Oke. Ya, PDI Perjualan mau menyampaikan itu. Kemanusiaan di atas segalanya. Kita tidak mau berbicara penolakan karena Israel adalah ras Yahudi. Tidak. Kita tidak mau berbicara tentang kebencian terhadap bangsa lain. Tidak. Kita tidak berbicara tentang mengadu domba antara satu etnis dan etnis lain lain. Tidak. Kita mau berbicara tentang kemanusiaan. Substansi dari surat Pak Koster, pernyataan Pak Ganjar adalah Apa yang pernah ada dalam Spanduk Persebaya saat itu, kemanusiaan di atas segalanya. Salahnya di mana? Apa yang dikecam? Suratnya atau rasa kemanusiaan Pak Ganjar dan Pak Koster? Jangan-jangan yang kita protes adalah rasa kemanusiaan itu. Atau rasa apanya gitu loh. Bahwa kemudian dia terjelma dalam penolakan terhadap keterlibatan Israel di U20 di Indonesia. Indonesia betul, tapi dasarnya kemanusiaan. Dan kita tidak menolak Israelnya loh. Boleh gak dia ikut main? Boleh di Singapura aja. Di mana saja. Artinya hak mereka untuk berolahraga tidak pernah kita hilangkan. Tapi tolong jangan di Indonesia. Kira-kira seperti itu loh. Oke. Meskipun PL Dunia U20-nya kan diselenggarakan di Indonesia begitu ya Bang Adian. Tapi kita pengen tahu nanti efek-efeknya apakah ini juga sudah diperhitungkan oleh PDIP dan juga efek politisnya seperti apa lebih jauh lagi. Usaha jidat pemirsa kami masih akan hadir untuk Anda.